Langsung saja sahabat kata, sebelumnya kita kenalkan dulu tokoh-tokoh yang ada di cerita ini. Ada Cak Dalum, Cak Dalum merupakan orang gila tapi ilmu keimanan yang sangat luas. Mat Piti adalah orang yang dermawan di desa tersebut tapi selalu penasaran dengan ilmu atau celotukan dari Cak Dalum. Dan juga ada Cak Dula, Cak Dula merupakan sahabat Cak Dalum dan Mat Piti dan juga mantan seorang santri dan sekarang lebih menjadi Korak. Dan Romlah adalah anak dari Mat Piti yang cantik namun dikagumi oleh Cak Dalum. Langsung saja sahabat kata, jadi review cerita hari ini adalah temanya Wayang yang Memuji Diri Sendiri. Jadi, awalnya setelah kejadian yang kemarin, itu di video sebelumnya, Dula itu mencoba mencari keberadaan Cak Dalum. Mencari kesana-kesana kemari dan merasa bersalah ketika Cak Dalum secara tidak langsung mengingatkan kepada Cak Dula bahwa kejadian kemarin adalah teguran bagi Cak Dula bahwa dia anak santri tapi tidak mengerti dari maksud Cak Dalum atas kejadian yang kemarin. Cak Dula, Cak Dula ini mencoba mencari Cak Dalum kesana kemarin namun tidak dia temukan dan setibanya dia sedang mencari dia bertemu dengan Mat Piti dan berusaha menyampaikan pertemuan Cak Dula bertemu dengan Cak Dalum diceritakan kepada Mat Piti. Lalu Mat Piti dengan baik hatinya dia ingin mengantarkan dan mempertemukan kepada Cak Dalum. Pada saat itu Mat Piti mempertemukan Cak Dalum dengan alasan niat Cak Dula, niat baik ingin bertemu dengan Cak Dalum hanya untuk berbagi apa solusi yang mungkin Cak Dalum bisa membantu masalah yang dimiliki oleh Cak Dula. Ceritanya begini, begini Cak, saya punya masalah. Betul, namanya manusia ya pasti punya masalah. Betul Cak, saya hanya mau tahu rahasia sampean. Rahasia apa Dula? Aku tak pernah merasa punya rahasia. Anu Cak, sudah lima tahun ini saya meninggalkan masjid, sudah tidak jadi imam. Ya, aku tahu. Kamu kecewa kan? Betul Cak, saya ini kecewa. Umur saya sudah 40 tahun, tapi selama 20 tahun beribadah, sholat setiap malam, puasa, dan sebagainya, saya merasa belum mencapai ketenangan hati. Jul, jangan pula 20 tahun. Andaipun kamu beribadah selama 300 tahun, tak akan menempel satu butir debu muka syapah pada hatimu. Kok bisa? Tiga abad itu lama loh Cak. Masa tak ada kemungkinan berubah? Memang lama, tapi kamu terus tertutup oleh dirimu, oleh napsumu. Sampai ini kalau tidak membingungkan, ya nakut-nakuti. Buk saya dikasih tahu. Bisa, tapi kamu tak akan melakukannya. Dengan tekadnya Cak Dullah dan rasa penasarannya pun, juga dia sangat siap. Saya mau Cak. Kalau benar mau, sekarang coba pakaianmu ganti dengan robek, baju robek ini dan jelek ini. Cak Dullah menuruti perintah Cak Dalung. Dia mengambil baju robek yang diulurkan Cak Dalung. Lalu pergi ke salah satu ruangan dan mengganti bajunya. Mat Piti diantara mereka merasa kebingungan. Akhirnya, Cak Dullah setelah mengganti bajunya bertemu dengan Cak Dalung. Sudah Cak, malah kayak gembel saya. Cak Dalung pun juga bertanya kepada Mat Piti. Mat, kamu bawa uang? Mat Piti menjawab uangnya, Cak, berapa? Sini semuanya kalau bisa. Dengan kebingungan, Mat Piti pun juga menyerahkan uang di dompetnya. Totalnya kurang lebih setengah juta dengan pecahan lima puluh ribu rupiah. Lalu, Cak Dalung pun berpesan kepada Cak Dullah. Nanti, sehabis tarawih di masjid, kamu kumpulkan anak-anak. Suruh mereka satu persatu menamparmu. Mat Piti kebingungan. Lalu, beri masing-masing selembar uang. Cak Dullah, Cak, hanya bertanya. Hanya itu, Cak. Setelah itu, datangi orang-orang tua yang selalu memuji-mu-mu yang sedang berkumpul di masjid. Minta mereka juga menamparmu dan berikan mereka dua lembar uang lebih banyak. Cak Dullah pun berkata, Subhanallah, Masya Allah, La ilaha illallah. Cak Dalung pun juga mengatakan bahwa, Duh, jika kalimat-kalimat suci itu diucapkan oleh orang kufur, ia berubah menjadi beriman. Tapi, kalau kalimat itu diucapkan oleh orang-orang sepertimu, kau berubah dari mu'min, mu'min jadi kufur. Cak Dullah pun takut. Samping jangan nakut-nakutin gitu, Cak. Kelihatannya kamu sedang memuji Allah, padahal sebetulnya sedang memuji dirimu sendiri. Ketika kamu menyebut maha suci Allah, seakan akan menyucikan Allah, padahal, padahal, kamu menonjolkan kesucian dirimu. Astagfirullah, saya minta maaf, Cak. Saya mau berguru pada sampean. Sudah, 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 Duh. Tak usah berlebihan. Aku bukan guru. Aku sama saja dengan mu, dan juga yang lainnya. Cak Dullah ini adalah korak yang disegani di kampung itu. Hanya terlihat menunduk dan terisak. Matpiti tambah bingung. Dia tahu, Cak Dullah adalah orang yang mengerti ilmu agama. Dan dulunya pernah mondok. Pernah pula menjadi imam di masjid. Pernah juga menjadi penceramah dan guru madrasah. Ya, orang-orang semacam itu sore ini tak berdaya di depan Cak Dalun dan hanya menunduk. Matpiti mencoba mengatasi agar keadaan kembali cair. Tunggu, 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 Cak. Kemarin sampean bilang, sampean itu anjing. Kalau saya ini apa, Cak? Mat, kamu, aku, dan Dullah, kita semua wayang. Setelah jadi anjing, sekarang jadi wayang, Cak. Iya, kita memang wayang. Wayang yang tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan Dalang kepada kita. Tunggu, tunggu, Cak. Berarti kita tak punya peran, dong? Peran kita terserah sang Dalang. Mungkin kita akan dikeluarkan dari kotak, lalu dimainkan oleh Dalang, dikelir. Memerankan karakter seperti yang sudah direncanakan dan ditetapkan olehnya. Tapi pasti dapat peran, dong, Cak. Ya, mungkin. Mungkin kita akan berperan jadi bima, mungkin jadi sengkuni. Mungkin kita akan berperang, mungkin juga kita harus menangis. Mungkin kita hanya terus ditumpuk dan tidak pernah dikeluarkan dari kotak. Mungkin juga malah akan dilempar entah kemana. Apa wayang memang tak bisa berbuat apa-apa, Cak? Namanya juga wayang mat. Hanya selembar kulit, kering yang diukir, lalu jadilah bentuk dengan wajah semar, petruk, dan sebagainya. Kita tidak bisa dan memang tidak punya kemampuan mengubah rencana dan kehendak Dalang. Salah satu yang harus kamu ketahui, peran yang diberikan oleh Dalang kepada wayang dan juga cerita yang dibangun tidak akan menyalahi pakem. Kodratnya yang juga sudah dibuat dan ditetapkan oleh Dalang. Apa perang kita tak mungkin tertukar, Cak? Tidak mungkin, Mat. Tak mungkin gatot kaca jadi bago. Mustahil manikmaya jadi togo. Tidak boleh terjadi drupadi di nikahi Durna. Akan merusak pakem. Merusak kodrat kalau Arjuna memperkosa petruk. Kalau saya ini siapa, Cak? Kamu akan tahu sendiri siapa dirimu. Nikmati saja peranmu. Mat. Itu anugerah. Bisa jadi peranmu harus menderita. Bisa jadi kamu ditetapkan sebagai raja. Bisa jadi karaktermu hanya menjadi pembenci dan pendusta. Jadi peran saya tak mungkin tertukar, kan, Cak? Kalau kamu sendiri tak tahu peranmu, bagaimana kamu akan bisa tahu peranmu bisa tertukar atau tidak? Ya, siapa tahu aja, Cak. Tak usah pedulikan peranmu dan peran yang diberikan kepada wayang yang lain, Mat. Tak perlu juga kamu mengurusi seluruh jalan cerita dan peran-peran itu. Sama seperti dirimu. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Karena kita semua hanya wayang, kok. Cuma wayang. Mat piti pun manggut-manggut. Cak Dula yang terisak dan menunduk ikut manggut-manggut. Lalu terdengarlah suara azan. Maghrib mulai terdengar dan Mat piti pamit pulang. Kalau begitu, saya pamit dulu, Cak. Sudah waktunya buka nih. Mari sampelan buka di rumah saya. Lalu Cak dalam bertanya, Kalau Romlah ada? Aku ikut ke rumah Muhammad. Ya Allah, Cak. Romlah itu bukan wayang, Mat. Dia manusia. Jadi, tema wayang yang memuji diri sendiri itu terinspirasi dari kisah-kisah Harudin Atar dan kitab Adurun Nafis. Terima kasih. 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 Terima kasih.